Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat amin Sebelum lanjut menonton video ini alangkah baiknya bila sahabat semua men subscribe dan like video ini Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Empu Sindok Empu Sindok atau Sindok dikenal juga dengan nama dia Sindok adalah raja yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Medang periode Jawa Tengah dari Bumi Mataram ke Jawa bagian timur Pusatnya berada di Kabupaten Nganjuk Bisa dikatakan Empu Sindok bergelarri Maharaja Rake Hino Diyasindok Risanawikrama Dharma Tungadewa Wijaya Merupakan cikal bakal dari Bumi Anjuk Ladang Yang sekarang bernama Kabupaten Nganjuk memerintah sekitar tahun 929-947 Maharaja Empu Sindok sangat dikenal dalam sejarah Nusantara karena meninggalkan banyak prasasti dari masa pemerintahannya Dan karena ialah tokoh yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Medang dari Bumi Mataram di Jawa bagian tengah dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke Jawa bagian timur Kemungkinan besar terjadi di tahun 929-9 di Bumi Anjuk Ladang atau sekarang bernama Kabupaten Nganjuk Pemicu perpindahan ini memiliki dasar macam-macam Dua dugaan yang terkuat adalah sebagai akibat dari letusan gunung Merapi dan atau invasi dari Sriwijaya Satu, ia menjadi raja pertama kerajaan Medang Periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 929-947 Pusat kerajaan yang baru ada di Anjuk Ladang Nganjuk, di tepi sungai Brantas, sekarang disebut Kabupaten Nganjuk Empu Sindok juga merupakan pendiri Wangsa Isana, dan dengan demikian kerajaan baru ini terkadang juga disebut sebagai Isyana Sebuah prasasti yang saat ini berada di Museum Kolkata, India, menggambarkan keturunan Sindok hingga Air Langga, pada abad ke-11 Masehi Sindok memiliki dua istri, salah satunya, Sri Parameswari Diakkebi, kemungkinan adalah Putri Diahwawa, Raja Mataram sebelumnya Dengan demikian, Sindok berhasil naik tahta Mataram karena pernikahannya Pada masa pemerintahannya, Kakawin Ramayana dan Sang Hyang Kamahayanikan dituliskan Pemerintahan Sindok kemudian digantikan oleh putrinya, Sri Isana Tungawijaya Empu Sindok pada masa pemerintahan Diah Tulodong menjabat sebagai Rakai Mahamantri Halu Sedangkan pada masa pemerintahan Diahwawa, naik pangkat menjadi Rakai Mahamantri Hino Kedua jabatan tersebut merupakan jabatan tingkat tinggi yang hanya dapat diisi oleh keluarga raja Dengan demikian, Empu Sindok merupakan seorang bangsawan kelas tinggi dalam Kerajaan Medang Empu Sindok memiliki permaisuri yang bernama Sri Parameswari Diahkebi Putri Rakai Bawa Sejarawan Purbat Caraka menganggap Rakai Bawa sama dengan Diahwawa Dengan demikian, Empu Sindok dianggap sebagai menantu Diahwawa Namun, Rakai Bawa adalah nama suatu jabatan, sedangkan Diahwawa adalah nama orang Sehingga keduanya tidak bisa disamakan Stutterheim menemukan tokoh Rakai Bawang Empu Diah Yaitu seorang pejabat zaman pemerintahan Empu Daksa Menurutnya, Empu Parta ini lebih tepat dianggap sebagai Ayah Diahkebi daripada Diahwawa Selain itu ditemukan pula nama Rakrian Bawang Diahsrawana yang bisa juga merupakan Ayah Diahkebi Istana Kerajaan Medang pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram, dekat Yogyakarta sekarang Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dipindah ke Mamrati, daerah Kedu Lalu, pada masa pemerintahan Diah Balitung sudah pindah lagi ke Poh Pitu, masih di sekitar Kedu Kemudian pada zaman Diahwawa diperkirakan kembali ke daerah Mataram Empu Sindok kemudian memindahkan Istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang Dalam beberapa prasastinya, ia menyebut kalau kerajaannya merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang di Jawa Tengah Misalnya, ditemukan kalimat kitab Rasida Mangraksa Kadatuan Rah yang taibumi Mataram i Anduk Ladang Nganjuk Menurut teori Van Bamelen, Istana Medang di Mataram hancur akibat letusan gunung merapi yang disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik Tidak diketahui dengan pasti apakah bencana alam ini terjadi pada masa pemerintahan Diahwawa ataukah pada pemerintahan Empu Sindok Empu Sindok memimpin penduduk Medang yang selamat pindah ke timur Ia membangun ibu kota baru di daerah Tamulang, Prasasti Turian, 929 Kemudian istana dipindahkan ke bumi Anjuk Ladang, Prasasti Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk 937 Dan di sana juga ada bukti lainnya, yaitu bangunan Candi Lor di desa Candirejo, Loceret Keduanya penemuan di atas berada di sekitar daerah Nganjuk sekarang Empu Sindok meninggal dunia tahun 947 dan dicandikan di Isana Bajra atau Isana Bawana Meskipun dirinya seorang penganut Hindu aliran siwa, namun tetap menaruh toleransi yang besar terdapat agama lain Misalnya, ia menganugerahkan desa Wanjang sebagai simaswa tantra kepada seorang pujangga bernama Sri Sambara Suryawarana Yang telah berjasa menulis kitab Buddha aliran Tantrayana, berjudul Sang Hyang Kamahayanikan Menurut Prasasti Pucangan, Empu Sindok digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya Raja perempuan ini memerintah bersama suaminya yang bernama Sri Lokapala Demikianlah kisah Empu Sindok Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua Terima kasih sudah menonton video ini Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini